what's up lord welcome back to my channel kembali lagi bersama acultuber ayo terus dukung channel saya dengan cara subscribe karena subscribe mu semangatku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel review kali ini aku akan mengajak teman-teman khususnya para pembar blackpink yaitu teman-teman bling saya akan mencoba review yaitu blackpink house rumah blackpink dan saya akan tunjukkan rute detailnya untuk menuju ke blackpink house oh iya loh mulai dari disini saya itu sekarang di yaitu di hongde itu yaitu di stasiun kereta di hongde tapi ini di areal kampus di hongi konifisitas jadi disini banyak sekali para mahasiswa dan mahasiswa kita start dari sini nanti kita dari yoke atau stasiun kereta ini kita akan exit pintu 9 ini seperti saya seperti yang kita lihat bersama di sepanjang dinding stasiun hongde kita melihat berbagai poster boyband atau hiphopers yang terpampang di sepanjang lorong stasiun baik lelur setelah kita keluar dari stasiun nanti kita belok kiri setelah belok kiri nanti itu ada gang kan gangnya itu yang depannya ada KFC dan satu lagi seberangnya itu ada ABC market ABC mark nah jadi setelah dari sini kita akan jalan lurus setelah jalan lurus kita akan menemukan perempatan yaitu ada coffee bean itu kita jalan masih jalan lurus terus ya baik lelur kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita dan untuk menuju ke Blackpink house kita emang harus berjalan kaki lumayan cukup panjang kita mulai tadi start dari coffee bean kita akan berjalan sejauh kurang lebih 50 meter dan kita akan menemukan sebuah perempatan lagi dengan patokan gedung MCM dan kita akan belok kanan dan jalan lurus lagi dari sini kita akan berjalan lurus terus sampai nanti kita akan menemukan sebuah jalan besar namun kita perhatikan di sepanjang jalan ini juga kita bisa menikmati pemandangan kanan kiri yaitu pertukuan mulai dari tempat makan tempat menu dan kita perhatikan juga bahwa jalanan disini juga sangat bersih terhindar dari sampah-sampah yang berseraka tadi kita setelah jalan lurus terus kita akan menemukan jalan dan dimana sebelum kita menyeberang itu ada gedung toko baju H&M dan diseberangnya itu kita ada dua gang dimana kita akan mengikut melewati gang yang sebelah kiri dan dari gang sebelah kiri itu kita masih jalan lurus terus tempatnya emang lumayan cukup jauh oke terus akan saya lanjutkan perjalanannya dan disini juga kebetulan sedang musim panas jadi cuacanya cukup terik namun ya kita nikmatin baiklah dan dari sini kita akan jalan lurus terus mas Ian ya karena emang rumahnya tuh cukup jauh dari stasiun kereta jadi kita harus sambil olahraga berjalan kaki inilah salah satu bukti nyata keindahan dari Korea Selatan yaitu masyarakatnya yang tertib dan mampu menjaga kebersihan coba teman-teman perhatikan di sepanjang perjalanan kita dari stasiun untuk menuju ke lokasi Black Pink House kondisi jalannya sangat bersih tak ada satupun sampah yang berserakan dan di gang sini rata-rata toko-toko di sampingnya itu kebanyakan menjual baju toko baju-baju coba lurus perhatikan apakah ada yang melihat sampah di sepanjang perjalanan saya menuju ke Black Pink House hari ini cuacanya lumayan cukup panas tapi saya akan tunjukkan ke kalian seperti apa rumah Black Pink atau yang sering dikenal dengan Black Pink House setelah kita menemukan perampatan yaitu perampatan ada Bonito Cafe kita masih jalan lurus terus karena emang perjalanan menuju ke rumah Black Pink itu sangat jauh lor jadi kita harus sabar ya hitung-hitung olahraga nah lor kalau kita sudah ketemu dengan parkiran mobil yang berada di tengah jalan berarti kita sudah mendekati lokasi Black Pink House tidak jauh lagi kita akan sampai ke lokasinya lor baik lor masih semangat kan ayo ikuti terus oke setelah jalan lurus terus kita akan menemukan pertigaan dimana pertigaan itu ada gedung Z King dari gedung Z King ini ada pertigaan dan kita ambil kiri nah itu disitu depan ada pohon bambu kita masuk gang yang itu masuk kiri oke kita sudah mendekati lokasi rumah Black Pink atau Black Pink House lumayan cukup jauh ya lor ya perjalanannya lor tapi nanti saya kasih tahu kalian Black Pink House seperti apa ini sudah mendekati nih akhirnya kita sampai itu dia rumahnya nah jadi ini rumahnya lor ini adalah Black Pink House jadi ini gerobangnya ini terbuat dari pelat pelat baja gitu ini di kunci Assalamualaikum gak ada orangnya di kunci inilah penampakan dari Black Pink House ternyata dalamnya tuh cuma kayak gini lor kalian pengen tahu gak dalamnya apa gak seperti yang kita bayangkan lor baiklah lor video kali ini saya rasa cukup sampai disini dan inilah Black Pink House yang sebenarnya real Black Pink House yang berada di Hongde yaitu di kawasan Hongik Universitas yaitu di kawasan Kampus Gelur dan tempatnya cukup jauh dari stasiun saya tadi jalannya sekitar 35-45 menit dan sebenarnya tempatnya biasa cuma nama Black Pink lah yang membuat tempat ini menjadi luar biasa karena Black Pink adalah hip-hop yang sangat fenomenal terutama bagi teman-teman Blink teman-teman yang berada di Indonesia khususnya para penggemar Black Pink inilah Black Pink House sebenarnya ini seperti kayak dekor dekor pernikahan itu baiklah jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara subscribe karena subscribe kalian itu semangat saya lor dengan cara sekalian subscribe kalian bisa membuat saya semangat lagi membuat konten-konten mengenai informasi Korea nah bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang informasi TKI Korea bisa langsung DM ke Instagram saya dan akan saya langsung balas saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what's up ayo terus dukung channel saya dengan cara subscribe karena subscribemu semangatku